Oke guys yang pertama itu kalian siapkan foto profile kalian seperti ini ya Kemudian juga foto karakter screenshotan dengan emot bebas seperti ini contohnya Oke jika sudah kalian siapkan semua foto yang ini kalian pergi aja ke galeri kalian Kemudian pergi atau pilih dulu untuk foto profilnya seperti ini Kemudian kalian tinggal pilih ikon edit dari hp kalian Lalu kalian pilih yang potong dan pilih rasionya itu yang 9 banding 16 Atau 16 banding 9 maksudnya yang ini ya Yang 16 banding 9 yang ini Kemudian kalian paskan ke bagian foto profil atau foto id nya seperti ini guys Oke jika sudah pas langsung aja kalian checklist kemudian simpan Oke jika sudah langsung aja kita akan menghapus background untuk foto karakter yang ini Di google ya oke langsung aja kalian pergi ke google kalian Oke jika kalian pergi aja ke google dan cari yang namanya itu remove pg ya seperti ini Nah jika sudah kalian masuk seperti ini langsung aja kalian pilih yang upload image Dan kalian masukin untuk foto yang kalian siapkan ya Oke sebagai contoh saya pakai emoji atau pakai karakter yang ini Nah jika sudah terhapus background nya langsung aja kalian download guys Oke kemudian langsung aja kalian pergi ke alimotion dan buat proyek pilih rasionya itu yang 9 banding 16 Jika sudah kalian masukin untuk musik atau audionya Kemudian kalian tandai di setiap detik bit nya Oke detik bit yang saya gunakan ini pakai fps 30 guys ya Oke jika sudah kalian tandai detik bit nya langsung aja kalian pergi ke detik 0 0 Lalu kalian masukin untuk menahan lobby nya guys Oke jika sudah pergi aja ke tanda bit yang 10 27 Oke kemudian kalian klik yang ini Nah oke jika sudah kalian pergi aja ke detik 03 20 ya Oke kalian pergi atau cari aja di detik 03 20 seperti ini Oke seperti ini Kemudian kalian masukin untuk foto karakter yang sudah kalian download di remove viki tadi Kayak ini Lalu pilih yang move and transform Pilih yang ketiga kemudian kalian atur ukurannya Kemudian pilih ikon yang ke satu dan atur posisinya Nah jika sudah langsung aja kembali Lalu kalian pergi ke tanda bit yang kedua Atau di tanda bit yang 0 621 lalu klik yang ini Nah jika sudah kalian pergi lagi ke awal potongan fotonya seperti ini Lalu kalian kasih efek Kalian cari aja yang namanya itu pertajam Nah jika sudah langsung aja kalian kembali Tambahkan efek lagi Kalian cari aja yang namanya itu blocker draw Nah yang ini ya Draw ini Pilih pengaturan yang standar Oke kemudian atur efek blocker draw nya ya Yang pertama ubah ukurannya menjadi 10,0 Jika sudah kalian pergi ke kekuatan Dan ubah kekuatannya menjadi 1000 atau 1,00 seperti ini Dan ke standar pindah ke ujung kiri Lalu paskan di tanda bit yang pertama Atau di tanda bit yang 0 4 0 6 Dan ubah kekuatannya menjadi 0,005 seperti ini Nah oke Jika sudah seperti ini Langsung aja kalian aktifkan untuk monochrome nya Nah jika sudah langsung aja kalian kembali Dan hasilnya jadi seperti ini guys Oke jika sudah langsung aja kalian pepaskan di tanda bit yang pertama Oke pas di tanda bit yang 0 4 0 6 Kalian klik aja klik aja klik apa Klik aja ikon plus yang ini Dan pilih yang text Dan kalian tinggal tulis aja textnya atau kalimatnya ya Oke kalian tulis aja seperti ini dulu Nah jika sudah kalian tulis seperti ini Langsung aja kalian ubah untuk fontnya Oke untuk fontnya ini kalian bisa terserah ya Apa ini terserah kalian mau pakai font apa terserah kalian Jadi disini aku pakai font yang ini aja Nah jika sudah atur yang 18 pt nya ini menjadi 24 Nah jika sudah ubah juga untuk warnanya menjadi warna putih Setelah itu checklist Checklist Kemudian pilih yang move and transform Pilih yang ketiga untuk atur ukurannya Lalu pilih yang ke satu untuk atur posisinya guys Nah atur aja seperti ini ya Oke mungkin seperti ini Nah jika sudah langsung aja kalian kembali dulu Kemudian kalian pergi ke detik 5 15 seperti ini Oke pas di detik 5 15 kalian klik yang ini Oke jika sudah langsung aja kalian tinggal kasih efek Yang pertama itu kalian cari aja di text ini yang paling bawah Kemudian pilih yang namanya ubah text Pilih pengaturan yang standar Lalu atur awalnya ini menjadi 45 seperti ini Oke Kemudian kalian scroll ke bawah Dan kalian cari yang namanya itu alpha Oke ubah aja alphanya ini menjadi 0,450 seperti ini guys Nah oke jika sudah kalian pergi ke bawah Dan untuk timpa file color nya ini kalian aktifkan ya seperti ini Kemudian ubah warnanya menjadi warna putih Setelah itu kembali atau klik dimana saja Lalu kalian scroll ke bawah lagi Kemudian untuk susunan ancaknya kalian aktifkan Lalu kalian pergi ke sheet Oke kalian pergi ke sheet lalu kasih tanda Pindah ke ujung kiri Kasih tanda lagi dan ubah sheet nya ini menjadi 0,02 Nah seperti ini Lalu pindah tanahnya ke ujung kanan Oke jika sudah langsung aja kalian tinggal kembali Lalu kalian tambahkan efek lagi Kalian cari aja yang namanya itu peta spektral Oke yang ini ya peta spektral Oke kemudian untuk tahapnya ini kalian ubah menjadi sekitaran 0,030 seperti ini Oke seperti ini Nah jika sudah kalian pergi ke bagian warna Dan ubah warna satunya menjadi warna putih ya Nah jika sudah ubah warna 2 dan warna 3 nya menjadi warna yang ingin kalian gunakan guys Oke disini sebagai contoh saya pakai warna merah aja ya Nah seperti ini Jika sudah langsung aja kalian tinggal kembali Lalu tambahkan efek lagi Kalian cari di warna dan cahaya dan pilih efek yang namanya paparan atau gama Pilih pengaturan standar Dan ubah exposure nya menjadi 0,50 Dan ubah untuk gamma nya menjadi 0,500 Oke jika sudah langsung aja kalian tinggal kembali Kemudian kalian klik yang ini dan pilih yang namanya gandakan satu layar Kemudian kalian pilih salah satu untuk layar ini ya Air tag nya kalian pilih aja salah satunya Kemudian kalian pilih yang namanya edit group Dan kalian ubah aja untuk tag nya atau kata-katanya seperti ini ya Oke jika sudah kalian tinggal checklist Lalu pilih yang move and transform Dan kalian atur posisinya itu di bawah seperti ini ya Nah seperti ini Oke jika sudah langsung aja kalian tinggal kembali Nah lalu kalian tinggal tekan aja ikon mata yang paling atas yang kiri ini Kalian tekan yang jadi seperti ini ya Nah jika sudah kalian klik lagi di bagian bawahnya sini Nah jadi seperti ini Nah jika sudah kalian memilih dua layar seperti ini Langsung aja kalian klik yang ini atau gabungkan Nah otomatis akan jadi group satu Jika sudah kalian klik group satunya Lalu pilih yang move and transform Lalu kalian paskan dulu di detik yang 0413 Lalu kasih tanda Lalu pergi ke tanda bit yang pertama Nah pas di tanda bit yang 0406 Kalian hilangkan kata-katanya ke kiri sampai hilang Nah jika sudah hilang Kasih kurva seperti ini Jika sudah kembali Lalu paskan lagi di detik yang 0510 Lalu ke stand Lalu pergi atau ia pergi aja ke akhir potongnya seperti ini Lalu hilangkan kata-kata atau kali empatnya ini Ke bagian kanan Nah jika sudah hilang Pindah tanda-tanda ke ujung kanan Lalu kasih kurva seperti ini Jika sudah kembali Kembali dan hasilnya jadi seperti ini Oke jika sudah langsung aja Kalian pergi ke tanda bit yang kedua Atau di tanda bit yang 0621 Dan kalian tinggal masukin untuk mentahan overlaynya ya Oke jika sudah kalian pilih yang blending in opacity Pilih yang cerahkan Dan pilih yang paling pojok kanan Nah oke jika sudah seperti ini Langsung aja kalian tinggal kembali Lalu kalian pilih untuk foto layar karakter yang ini ya Oke kemudian kalian tinggal pergi aja ke akhir videonya Atau ke tanda bit yang 0127 Oke yang ini kemudian klik yang ini Nah jika sudah kalian pergi lagi ke tanda bit yang 0621 Oke yang ini Lalu klik yang ini atau bagi Nah oke Jika sudah seperti ini hasilnya jadi seperti ini guys Oke jika sudah langsung aja Kalian pergi atau pilih lagi untuk foto karakternya ini Lalu kalian klik yang ini Dan pilih yang namanya gandakan satu layar Kemudian kalian pilih layar karakter yang paling bawah ini ya Yang ini Lalu kalian pilih yang move and transform Lalu paskan dulu di titik Paskan dulu di titik yang 0714 Lalu ke tanda Kemudian paskan lagi di titik yang berikutnya Atau klik aja yang ini satu kali Dan kalian geser foto karakternya Nah ke kiri sedikit seperti ini Oke seperti ini Jika sudah klik yang ini dua kali Ke standar Klik lagi yang ini dua kali Oke standar Klik lagi yang ini dua kali Lalu ke standar Nah oke jika sudah selesai seperti ini Langsung aja kalian pergi ke tanda bit yang 0808 Dan geser karakternya ke kanan Hingga jadi seperti ini Nah oke jadi seperti ini ya Jika sudah klik lagi yang ini dua kali Lalu geser lagi karakternya ke kanan Hingga jadi seperti tadi Klik lagi yang ini dua kali Geser lagi ke kanan Klik lagi yang dua kali Geser lagi ke kanan Nah oke jika sudah selesai Sampai apa namanya sudah selesai seperti ini Langsung aja kalian pergi ke tengah-tengah tanah putih Yang pertama seperti ini Oke mungkin di titik 720 ini Kalian klik kurva dan kasih kurva yang Z Seperti ini Lalu klik yang ini Lalu kasih kurva lagi yang Z seperti ini Klik lagi yang ini Kasih kurva lagi seperti yang ini Atau seperti Z ini Klik lagi yang ini Kasih kurva seperti tadi Klik lagi yang ini Kasih kurva lagi seperti tadi Klik lagi yang ini Kasih kurva seperti tadi Dan klik lagi yang ini Kasih kurva seperti tadi Klik lagi yang ini Dan kasih kurva lagi seperti tadi Nah jika sudah tidak bisa di klik lagi yang ininya Oke langsung aja kalian tinggal kembali Kembali kemudian kalian klik efek dan hapus efek untuk blokir draw nya nah jika sudah langsung aja kembali lalu kalian pilih layer karakter yang paling atas ini lalu klik efek dan hapus juga untuk efek blokir draw nya oke jika sudah seperti ini langsung aja kalian tinggal kembali lalu kalian pergi ke tanda bit yang 0621 kemudian kalian klik ikon tambah yang ini atau ikon plus yang ini dan pilih yang namanya text dan kalian ingat tulis aja namanya ya oke disini aku kasih contoh nama saya sendiri aja nah setelah itu kalian tinggal ubah font nya terserah kalian dan ubah yang 18 bet nya ini menjadi 24 dan ubah warnanya menjadi warna putih lalu checklist lalu pilih yang move and transform pilih yang kedua dan atur aja untuk rotasinya ini menjadi sekitar 90 terjat nah jika sudah pilih ikon yang ketiga dan kalian atur ukurannya lalu pilih ikon yang ke satu dan atur posisinya seperti ini oke taruh aja seperti ini ya nah jika sudah langsung aja kalian kembali oke kemudian langsung aja kalian pergi ke tanda bit yang 1027 kemudian klik yang ini oke jika sudah seperti ini langsung aja kalian tinggal kembali dulu lalu kalian pergi ke bagian grup 1 yang pertama ya nah oke yang ini grup 1 yang ini kemudian kalian pilih yang namanya itu edit group lalu kalian pilih salah satu tag nya ini kemudian kalian klik efek dan kalian salin efek kalian pilih salin semua efek nah setelah itu kembali kemudian kalian kembali menggunakan tombol hp kalian lalu pergi ke bagian sini nah ke bagian nama yang ini ya kalian pilih aja namanya dan kalian tinggal tempel aja efek yang tadi nah jika sudah kalian kembali dan pilih yang move and transfer lalu lepaskan di jalan bit yang 0714 lalu kasih tanda klik yang ini satu kali dan kalian geser tag nya ke bagian kanan sedikit seperti ini ya lalu klik yang ini dua kali kasih tanda klik lagi yang ini dua kali kasih tanda klik lagi yang ini dua kali nah jika sudah di tanda bit yang 1013 langsung aja kalian pergi ke tanda bit yang 808 lalu geser untuk namanya ke kanan atau ke kiri maksudnya nah ke kiri seperti ini ya oke mungkin seperti ini lalu klik yang ini dua kali lalu geser lagi namanya ke kiri seperti tadi atau seperti ini oke lalu klik lagi yang ini dua kali geser lagi geser lagi namanya ke kiri klik lagi yang ini dua kali lalu geser lagi ke namanya ke kiri nah jika sudah kalian pergi ke tengah-tengah tanda putih yang pertama lalu klik kurva dan kasih kurva Z seperti ini lalu klik yang ini kasih kurva lagi seperti tadi dan kalian kasih kurva aja seperti ini dengan cara seperti tadi ya nah oke jika sudah gak bisa di klik gak bisa di klik lagi yang ininya langsung aja kalian kembali kembali dan kalian tinggal pindah aja untuk nama atau layar namanya ini ke bawah ya oke caranya kalian tinggal tekan aja di depan layar namanya ini ya nah seperti ini kemudian kalian tinggal geser aja ke bawah hingga jadi seperti ini guys oke kalian taruh aja di atas overlaynya ya seperti ini nah jika sudah hasilnya jadi seperti ini oke jika sudah langsung aja pergi lagi ke tanda putih yang 0621 dan masukin untuk foto profil yang sudah kalian group seperti ini kemudian pilih yang move and transform pilih yang ketiga dan atur ukurannya kemudian pilih ikon yang ke satu dan atur posisinya jika sudah langsung aja kembali dan pergi ke tanda bit yang 1027 lalu klik yang ini kemudian pergi ke awal potongannya lalu kalian kasih efek yang namanya partajam jika sudah kembali tambahkan efek lagi kalian cari di 3D dan pilih efek namanya balik layer pilih pengaturan yang standar dan kalian tinggal paskan dulu di tanda bit yang 0714 lalu ke tanda kemudian klik yang ini satu kali dan ubah aja untuk sudutnya menjadi minus 15 lalu klik yang ini dua kali ke tanda klik lagi yang ini dua kali ke tanda klik lagi yang ini dua kali ke tanda jika sudah di tanda bit 1013 langsung aja kalian pergi ke tanda bit 808 lalu ubah aja untuk sudutnya menjadi 15 nah oke kemudian klik yang ini dua kali ubah lagi sudutnya menjadi 15 klik lagi yang ini dua kali ubah lagi sudutnya menjadi 15 klik lagi yang ini dua kali dan ubah lagi sudutnya menjadi 15 nah jika kita pergi ke tengah-tengah tanah podi yang pertama lalu kalian klik kurva dan kasih kurva yang set seperti ini klik lagi ini klik yang ini dan kasih set dan kasih kurva lagi yang set seperti ini dan kasih kurva seperti ini atau yang set dengan cara yang seperti yang tadi ya atau sebelumnya ya oke pokoknya kalian kasih kurva seperti ini nah oke jika sudah langsung aja kalian tinggal kembali lalu kalian tinggal kembali lagi lalu kalian pergi ke awal portongannya lalu pilih yang move and transform dan pastikan di channel bit yang 714 lalu kasih tanda kemudian klik yang ini satu kali dan geser foto profilnya ke kanan sedikit oke mungkin seperti ini kemudian klik yang ini dua kali kasih tanda klik lagi dua kali kasih tanda klik lagi dua kali kasih tanda jika sudah di channel bit 1013 langsung aja pergi ke channel bit 808 lalu geser foto profilnya ke kiri sedikit seperti ini lalu klik yang ini dua kali geser lagi foto profilnya ke kiri klik yang ini dua kali geser lagi ke kiri klik lagi dua kali geser lagi ke kiri nah kemudian langsung aja pergi ke tengah-tengah tanda body yang pertama lalu kasih kurva yang set seperti tadi dan caranya juga sama seperti cara-cara yang sebelumnya ya nah oke jika sudah gak bisa di klik lagi yang ininya langsung aja kalian kembali kembali dan kalian pergi ke tanda bit yang 1013 dan masukin untuk foto kalian kalian masukin aja foto kalian ya nah jika sudah pergi aja ke akhir videonya lalu klik yang ini jika sudah kalian pergi dulu ke tanda bit yang 1027 lalu klik yang ini kemudian kalian pilih potongan foto yang bagian kiri atau foto potongan yang paling kecil ini kemudian kalian tinggal klik yang ini dan pilih yang namanya gandakan satu layer nah jika sudah kalian pilih foto kalian yang paling bawah ini ya ya kalian pilih aja layer foto kalian yang paling bawah lalu kasih efek kalian cari aja yang namanya itu usap jadi pengaturan yang standar lalu ubah awalnya menjadi 50 dan ubah untuk yang akhirnya menjadi 125 dan ubah untuk sudutnya menjadi 45 nah jika sudah langsung aja kalian kembali kembali lalu kalian pilih untuk yang layer foto kalian yang paling atas yang bagian kiri ini ya yang ini lalu kasih efek lagi yang namanya usap lagi lalu atur untuk yang awalnya menjadi minus 25 dan ubah untuk yang akhirnya menjadi 50 dan ubah untuk yang sudutnya menjadi 45 nah jika sudah langsung aja kembali lalu kalian kembali kemudian pilih move and transform dan standar pindah tanda ke ujung kiri lalu kalian kasih tanda lagi dan geser untuk fotonya ini ke atas sampai hilang gak ke atas pojok sini ya lalu pindah tandanya ke ujung kiri lalu paskan di tanda repeat yang 10-20 dan kalian geser aja untuk foto yang hilang tadi ke apa namanya munculkan sedikit seperti ini ya nah kalian tinggal geser aja sedikit seperti ini foto yang hilang tadi oke mungkin seperti ini nah lalu kalian tinggal geser ke bagian kiri sedikit seperti ini dan kasih kurva seperti ini lalu klik yang ini dan kasih kurva lagi seperti ini jika sudah langsung aja kembali kembali dan kalian tinggal pilih layar foto yang paling bawah ini lalu pilih move and transform ke standar pindah ke ujung kiri lalu kalian pergi ke awal potongannya dan kalian hilangkan fotonya ke bagian bawah pojok seperti ini lalu pindah tandanya ke ujung kiri lepaskan di tanda repeat yang 10-20 dan kalian geser aja foto yang hilang tadi ke atas sedikit seperti ini ya oke seperti ini ya pokoknya nah jika sudah geser ke tengah-tengah tanda body yang kiri dan kasih kurva seperti ini klik yang ini kasih kurva lagi seperti ini jika sudah langsung aja kembali kembali dan hasilnya jadi seperti ini guys nah oke kemudian langsung aja pergi ke tanda beat yang 10-20-20 dan kalian masukin untuk mentahan overlaynya atau mentahan overlay mata apinya ya oke yang ini kemudian pilih yang blending dan opacity pilih cerahkan dan pilih yang paling pojok kanan setelah itu kembali lalu pilih move and transform pilih yang ketiga untuk atur ukurannya dan pilih ikon yang kedua untuk atur rotasinya kemudian pilih ikon yang satu dan kalian atur posisinya posisinya sampai pas dengan matanya ya oke pokoknya kalian tinggal pas-pas kan aja dan jika sudah pas langsung aja kembali lalu kalian pilih atau kasih efek kalian cari aja di warna dan cahaya dan pilih efek namanya pergeseran huay kemudian kalian tinggal atur aja hingga jadi warna yang ingin kalian gunakan guys ya oke disini aku kasih warna ke warna merah aja ya nah jika sudah langsung aja kembali lalu kalian pergi ke akhir potongannya atau karir videonya yaitu di detik 1304 lalu kalian pilih untuk menahan overlay mata apinya lalu klik yang ini nah jika sudah langsung aja kalian save untuk foto atau video yang ini karena tahap 1 nya sudah jadi guys ya oke guys jika sudah kalian save langsung aja kalian balik lagi ke sini lalu kalian klik yang ini dan pilih yang namanya pilih semua layer kemudian kalian pergi ke bagian bawah kemudian kalian klik ke bagian kiri musiknya seperti ini nah jika sudah seperti ini langsung aja kalian hapus 1 klik ikon tong sampai yang ini kemudian pergi ke trik 00 dan kalian masukin untuk video yang barusan kalian simpan tadi jika sudah untuk audio videonya ini ubah aja menjadi 0 ya nah jika sudah langsung aja kembali lalu kalian tinggal pergi ke tanda bit yang kedua untuk di tanda bit yang 0621 kalian potong-potong videonya oke pokoknya kalian tinggal potong-potong aja videonya ini sesuai dengan tanda bitnya ya oke jika sudah kalian potong-potong videonya langsung aja pergi ke potongan video yang pertama seperti ini kemudian langsung aja kalian tinggal kasih efek yang pertama kalian cari di distro syrup dan pilih efek namanya ubin setelah itu aktifkan mirrornya lalu kembali tambahkan efek lagi kalian cari di move transform dan pilih efek namanya ombang ambing pilih banget turunan standar berubah untuk frekuensinya menjadi 6,80 dan ubah untuk mark tidurnya menjadi 4,99 lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri kasih tanda lagi dan ubah mark tidurnya menjadi 1 dan pindah tandanya ke ujung kanan kemudian klik kurva klik kiri 3 dan pilih yang namanya aktifkan ever shoot dan buat kurvanya seperti ini jika sudah kembali tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak kalian cari di blur dan beli efek namanya buram gerak dan atur aja untuk skala dan sudutnya menjadi off seperti ini oke jika sudah langsung aja kembali tampahkan efek lagi yang namanya ombang ambing lagi dan ubah untuk sudutnya menjadi 116 dan ubah untuk frekuensinya menjadi 15,90 nah seperti ini dan ubah juga mark tidurnya menjadi 4,99 lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri kasih tanda lagi dan ubah mark tidurnya menjadi 1 dan pindah tandanya ke ujung kanan lalu klik kurva klik kiri 3 dan pilih yang namanya non-active kan ever shoot dan buat kurvanya seperti ini jika sudah kembali kembali tambahkan efek lagi kalian cari atau kasih efek aja yang namanya dan ubah untuk eksposornya menjadi 1,00 lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri kasih tanda lagi dan ubah eksposornya menjadi 0,00 dan pindah tandanya ke ujung kanan jika sudah kembali tambahkan efek lagi kalian cari di distrosive drop dan pilih efek namanya itu turbolet display pilih pengaturan yang standar dan ubah dulu untuk offset yang X nya ini menjadi 64 dan ubah juga untuk kekuatannya menjadi 0,153 seperti ini lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri kasih tanda lagi dan ubah kekuatannya menjadi 0,00 dan pindah tandanya ke ujung kanan kemudian kalian kasih kurva seperti ini oke jika sudah kembali kemudian ubah juga untuk evolution nya menjadi 4,62 dan ubah yang ininya menjadi X nya seperti ini kemudian pergi skala nah oke untuk skala ini kalian panjangin dulu potongan videonya ke kiri sedikit dan juga panjangin juga potongan videonya ke kanan hingga mungkin seperti ini guys oke mungkin seperti ini ya nah jika sudah langsung aja ubah skala nya selanjutnya menjadi 3,32 lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri kasih tanda lagi dan ubah skala nya menjadi 0,01 dan pindah tanah nya ke ujung kanan lalu kasih kurva aja seperti ini jika sudah kembali dan kalian pergi ke yang namanya itu oktav dan ubah oktav nya menjadi 1 setelah itu kembali kembali dan pergi ke tanah bit yang 0,621 lalu klik yang ini lalu pergi ke tanah bit yang 0,714 kemudian klik yang ini nah jika sudah langsung aja kalian salin efeknya ini kalian pilih yang pilih apa namanya kalian pilih yang salin semua efek ya oke jika sudah langsung aja pergi ke tanah bit yang 10,27 dan kalian pilih potongan yang bagian kanan oke kalian pilih aja potongan yang bagian kanan ya pas di tanah bit 10,27 kemudian tempel efek yang tadi oke jika sudah langsung aja kembali lalu kalian pergi ke potongan video yang kedua oke pas di potongan yang kedua ini kalian tinggal buat efek lagi ya yang pertama kalian kasih efek yang namanya ubin aktifkan mirror nya lalu kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang ambing dan ubah untuk serut nya menjadi 0 dan ubah frekuensi nya menjadi 1,17 max 1,70 seperti ini dan ubah untuk mark tiru nya menjadi 119 lalu kasih tandet pindah ke ujung kiri kasih tetanah lagi dan ubah mark tiru nya menjadi 1 dan pindah ternahnya ke ujung kanan dan kasih kurva yang set seperti ini jika sudah kembali tambahkan efek lagi yang namanya itu buram gerak oke salah buram gerak nah ini kemudian kasih efek lagi yang namanya paparan atau gamma dan ubah eksposur nya menjadi 1,25 lalu kasih tandet pindah ke ujung kiri kasih tanda lagi dan ubah eksposur nya menjadi 0,00 dan ubah tanah nya ke ujung kanan kemudian kasih kurva seperti ini nah jika itu langsung aja kembali kembali dan kalian tinggal salin aja efeknya ini dan tempel di seluruh potongan yang belum ada efeknya guys ya kita punya kalian tempel aja efeknya ini di seluruh potongan video yang belum ada efeknya guys oke jika sudah kalian kasih efek semua langsung aja kalian pergi ke trick 0,00 ini ya kemudian kalian kasih efek yang namanya itu ubin lalu aktifkan mirror nya lalu kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang ambing dan ubah sirut nya menjadi 0 lalu ubah frekuensi nya menjadi 1,60 dan ubah untuk mark sirut nya menjadi 17 nah jika sudah kembali tambahkan efek lagi yang namanya itu kalian cari di move transform dan berfek namanya pemindahan acak pilih pengaturan ini standar kemudian kalian pergi dulu ke tanda bit atau di detik yang apa namanya 0,5,25 seperti ini lalu klik efek pemindahan acaknya lalu kalian kasih tanda dan ubah untuk mark sirut nya menjadi 0 kemudian kalian geser ke bagian kanan sedikit lalu kasih tanda dan ubah mark sirut nya menjadi 200 lalu pindah tandanya ke ujung kanan lalu pindah tandanya ke ujung kanan kemudian kasih curve saja seperti ini jika sudah kembali dan kalian pergi lagi ke detik 0,5,25 lalu kalian pergi ke sheet dan ubah sheet nya atau kasih tanda dulu kemudian kalian pergi ke bagian kanan dan ubah sheet nya ini menjadi 1,00 lalu pindah tandanya ke ujung kanan dan kasih kurva seperti ini jika sudah kembali kembali lalu tambahkan efek lagi yang namanya bahwa ratu gamma lalu ubah dulu nuk exposure nya menjadi 0,00 lalu kalian paskan dulu di tanda peak yang 0,5,25 lalu kasih tanda lalu geser ke bagian kanan sedikit dan ubah exposure nya menjadi 0,50 dan pindah tandanya ke ujung kanan dan kasih kurva lagi seperti ini jika sudah kembali kembali tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak jika sudah langsung aja kembali kembali dan hasilnya jadi seperti ini jika sudah langsung aja kalian pergi ke atau klik aja yang ini lalu pilih semua layer kemudian kalian klik di bagian musiknya seperti ini nah seperti ini kemudian klik lagi di bagian video yang pertama atau di bagian atas yang ini nah seperti ini kan nah jika sudah kalian geser ke bagian atas seperti ini nah jika sudah mentok kalian klik di bagian paling bawah seperti ini lalu klik lagi di bagian sini oke lalu klik lagi yang ini lalu klik lagi yang ini nah oke jika sudah kalian klik 4 layer seperti ini langsung aja kalian klik yang ini atau gabungkan nah otomatis akan jadi group 1 kemudian kalian klik group 1 nya lalu kalian kasih efek yang namanya ubin lalu aktifkan mirror nya lalu kembali tambahkan efek lagi yang namanya itu ayun pilih pengaturan standar dan ubah untuk frekvensi nya menjadi 1,00 dan ubah untuk sudut 1 nya menjadi minus 4,0 dan ubah juga untuk sudut 2 nya menjadi 4,0 oke jika sudah langsung aja kembali dan kalian bisa paca videonya karena videonya ini sudah jadi guys ya terima kasih terima kasih terima kasih